Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian yang berbahagia Kali ini bagi para pehobis tanaman hias Saya akan menjawab banyak pertanyaan dari netizen Mengenai penyakit bercak politotikum Jadi salah satu masalah utama dalam kita memelihara tanaman hias sansifera Adalah penyakit ini Ini sangat menjengkelkan Karena muncul dan merusak tanaman hias kita Bahkan bisa sampai hampir mati Penyakitnya ya percak antraknos Karena percaknya gede nih antraknos Seperti di antraknos yang lain-lain juga Jadi gejalanya seperti apa Ini ada muncul di sansifera laurenti Di sebelah kiri saya maupun kanan saya Ini yang koleksi saya juga Yang terkenal Jadi pengendalian yang pertama adalah Ini sebetulnya Pengamatan dari awal Sewaktu bercak masih Kecil itulah dilakukan pengendalian Jadi kalau sudah banyak ini ya harus dipotong Disanitasi, dibuang, dibakar dan sebagainya Karena penyakit ini termasuk airborne disease Yang tularnya melalui udara Melalui konidium Semacam sepora gitu Konidium yang itu Perbanyakannya Udara kemana-mana Itu yang pertama Jadi kalau masih kecil sedikit Itu dikendalikan Disemprot dengan menggunakan fungisida Tapi saya menyarankan fungisida itu ya Kalau sudah kepepet sekali gitu Jangan sikit-sikit fungisida Sikit-sikit fungisida Jadi mendingan kecil Itu dipotong, dibuang Sebaru lebih selamat laki Baru disemprot Jadi itu sekilas mengenai Penyakit antraknos Atau bercak Kolitotrichum Jadi Ini pertanyaan yang paling sering Apa fungisida apa sih Yang dulu video saya Enggak saya sampaikan Ini karena banyak kali yang setanya Ini yang saya sampaikan Yang dicoba Bernah dicoba Untuk melihat Ini tadi bercak Antraknos Atau bercak daun Yang pertama adalah Fungisida skor Atau fungisida Yang dari produk Yang pabrik Yang sama Amistartop Jadi Keduanya ini Bedanya apa Bedanya di Bahan aktifnya Active ingredientnya Kalau skor itu Satu Bahannya 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 aktifnya Kalau Amistartop Dua Jadi Kalau yang Amistartop itu Ada komponennya Ada bahannya Asoxistrobin Dan Diviconasol Sedangkan kalau skor Itu hanya Diviconasol Jadi ini Pilih salah satu Bisa Bapak Ibu Gunakan Silahkan dengan Dosis yang tertera Di dalam label Itu biasanya 0,5 Sampai 0,75 Per liter Nanti dikasih Per liter Kemudian Disemprotkan Dengan hati-hati Kira-kira Jadi Yang saya sarankan Kalau nyemprot juga Safety-nya harus dijaga Pake masker Pake Pelindung APD Kemudian yang sering dipake Orang juga adalah Antracol Jadi ini Kuisida berbahan aktif Propinep ini 70% 70 WP Watable powder Ini dalam bentuk Watable Jadi Dosisnya Bapak Ibu Yang tercanteng Di situ Biasanya 1,5 Sampai 3 gram Per liter Diaduk Kemudian Diaplikasikan Lebih bagus Di selang-seling Di rotasi Seminggu sekali Misalnya Terus Nanti sampai Penyakit kita Sudah mulai Itu pemirsa Jika masih Kurang jelas Bisa Ini Di atas ini Ada Nomor HB saya WA saya Jadi Bisa Berkonsultasi Lebih Dalam waktu Kami juga Mempunyai Kira-kira 20 Jenis Sansifera Terima kasih Mudah-mudahan Ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati